Hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengan yang disini dan di video kali teman-teman kita mainin game Mad Games Taikun 2 teman-teman dan ini adalah versi yang udah di mod teman-teman bisa di download secara gratis di Steam teman-teman ini ada gambar controller PS1 teman-teman kemudian yang di sebelah kiri ini adalah game-game yang emang udah rilis teman-teman di dunia nyata teman-teman teman-teman seperti ini ada FIFA mungkin atau e-football teman-teman ini ada The Walking Dead kemudian ada Hitman ini kalau nggak salah Mad Max teman-teman kemudian ini ada Mortal Kombat ada Assassin's Creed Far Cry ada God of War dan lain sebagainya teman-teman kita cobain main yang sandbox aja deh teman-teman Oh ternyata kalau sandbox ini kayak gini teman-teman kalau gitu itu kita Nudeh kita pakai new game aja deh habis itu untuk logonya teman-teman nah ini itu udah logo dari perusahaan publisher atau developer aslinya teman-teman tuh ada Atari ada Bandai ada Activision Acclaim ini yang zaman dulu sekarang udah nggak ada sepertinya terus ada Capcom Kempo Koi Terus ada siapa lagi ada tim 17 kemudian Warner Bros games ada Tencent teman-teman yang baru ini ada Zynga kayak gitu kan game mobile Oh ini ada LG juga ternyata teman-teman terus cuman ini aja sih teman-teman Samsung ini harusnya tapi di tulisannya Sun Meng teman-teman terus disini ada man tuh ini ada ada kalau nggak salah kemah ini ada Microsoft teman-teman ini ada Paradox Entertainment ada Steam ada valve ada Epic Games juga teman-teman ada Blizzard dan lain sebagainya kayak gitu ini ada ROG ada Aorus Riser juga teman-teman cukup banyak sih terus kita ini logo logonya kita pakai yang maka ada ada kenapa ada Putin disini teman-teman ada PS juga disini kita logonya kayaknya sih ini kita bisa anu sih teman-teman kalau menurut aku bisa kita custom kita kasih gambar terus kemudian kita input nanti mungkin ada yang berubah kita pilih ini aja teman-teman kita kasih nama apa itu ya Firefox seharusnya tapi udah ada sih Firefox teman-teman coba kita bikin kasih Hai lak lava Fox jalan teman-teman Hai lava Fox company headquarters nya kita di Indonesia teman-teman kemudian kompetitornya ini 120 kalau yang sebelumnya itu kalau enggak salah sebelum remote cuman ada 100 kemudian spesial genre coba kita pilih jenre apa ya yang menarik teman-teman mungkin skill games strategi sih teman-teman yang aku suka strategi terus kemudian kompetition nya start year 1976 aja random event kok ada historical random event teman-teman game speed normal aja apa ini aja working speed Oke kita biarin seperti itu teman-teman kemudian nah ini karakternya yang sebelumnya kita udah udah pakai kita pakai kasih nama yang sama juga ini mungkin kita kurangin aja teman-teman kita tambah seperti ini Oh ini mentok paling jelek cuman 15 ternyata teman-teman nggak bisa kurang dari itu hardware and engineering Oke kita buat 15 aja teman-teman game design mungkin ini programming kita tambah lagi seperti ini mungkin teman-teman Oke ini persnya error free talented Oke kita beginikan aja teman-teman ini bisnis park tutorial available ada pambits resource teman-teman European minor kayaknya itu lebih bagus teman-teman ini banyak juga tuh Hai mungkin ini lebih pas teman-teman ada kotak-kotak ada sembilan bangunan Oh ini mungkin juga lebih bagus atau giant warehouse teman-teman kita coba pakai bisnis park lagi teman-teman jadi ini bisnis park ini kan menarik karena kita berawal dari garasi ini teman-teman teman-teman jadi ini garasi coba kita jual teman-teman nah ini kita jual kita ada pertambahan uang terus kemudian sekarang kita bikin ini temen-temen kita bikin ruang kerja kita oh wait wait ini sepertinya enggak pas teman-teman kita di sebelah CD aja mungkin ini cukup gak ya segini teman-teman satu dua kalau sama pintu mungkin nggak cukup jadi mungkin segini teman-teman oke terus kita kasih jendela mungkin udah habis itu kita kasih ruang kerja disini disini sama disini teman-teman nah pas jadi jumlahnya ada 6 totalnya kemudian disitu kita coba lihat ini apa nih quality of your office kemudian ini adalah temperatur kalau gitu kita kasih radiator terlebih dahulu radiator disini sama sini mungkin biar nggak kepanasan teman-teman habis itu ada kita coba lihat nah jam disini kita pasangin ini juga teman-teman jadi ada gambar-gambar kayak gitu ada poster kita pasang kita pasang di sini harusnya ini udah hijau semua teman-teman harusnya ini udah bagus kualitasnya disini mungkin cukup kali disitu oke kalau gitu kita udahin terus kita bikin apa lagi teman-teman oh long sama bathroom teman-teman kita pakai ruangan buat istirahat koridor oh koridor ini ada juga teman-teman tapi kita bikin ruangan ini aja terlebih dahulu toilet toilet segini cukup nggak ya teman-teman oh minimum size 3x3 teman-teman jadi ini nggak bisa disini toiletnya tau gitu sekalian kita pepetin kesini tadi teman-teman 3x3 kalau gitu kita coba disini aja teman-teman oh mentok 4x4 teman-teman ya udah kita kasih begini ini kebesaran atau nggak kira-kira mungkin kita hapus aja kita pakai 3x3 teman-teman kemudian pintunya kita taruh sebelah sini habis itu nah ini ada toilet kitapl bout oke harusnya dikiri aja sih tadi teman-teman oke harusnya dikiri aja sih terus ini ada tong sampah kita taruh sini teman-teman hand dryer kita taruh singanya deh kemudian sama wasbin teman-teman kita taruh di sebelah sini habis itu kita bikin apa lagi ya kayaknya ga perlu teman-teman habis itu kita bikin ruangan ini teman-teman launch dur is missing kita taruh di sebelah tengah sini atau kita taruh sebelah sini oke terus kita kasih coba cari yang ini ada treadmill mini golf teman-teman mungkin mini golf teman-teman jadi biar lebih banyak tuh bintangnya kemudian ada arcade Oh ini ada kulkas teman-teman kita kasih di sebelah sini ada arcade cabinet juga kita kasih juga teman-teman di di sebelah sini mungkin terus apalagi ini kayaknya enggak perlu Oh kita kasih coffee maker juga teman-teman coffee maker kita taruh situ juga kemudian water diskenser kita nggak bisa kita sempilih di situ itu ternyata Oke kita taruh sebelah situ aja teman-teman terus habis itu kita kasih medicine ini harusnya di sini sih teman-teman biasanya kalau orang barat itu kota P3K nya ada di toilet di kamar mandi teman-teman Oke habis itu ini sudah ruangannya kita selesaikan terus kita bikin ruang riset teman-teman ini kita beginikan aja ruang risetnya atau kita pentokin seperti ini mungkin tapi nggak perlu deh nanti mungkin ini nanti buat perkembangan yang ini teman-teman jadi ini kayaknya masih bisa dikasih dua programmer lagi di situ dan untuk sementara waktu kita pakai ini disini teman-teman untuk ruang risetnya pintu mungkin kita kasih sebelah sini ini kita kasih jendela disini sama disini Oke sepertinya seperti ini teman-teman jadi cukup ada cuman ada lima sih disini teman-teman tapi nggak papa kemudian kita perlu radiator disitu teman-teman coba kita lihat ini oh suhunya disitu nggak terlalu dingin nah mungkin satunya radiator satunya kita taruh sebelah sini teman-teman nice habis itu kita coba lihat ada jam juga mungkin kita taruh sebelah sini terus kita pasangin poster-poster teman-teman nice sepertinya ini udah cukup karpet sepertinya nggak perlu teman-teman oke ini udah selesai terus sekarang kita cobain riset-riset ini teman-teman kita hire kita taruh terus sini terus kita suruh apa ini ada genre adventure puzzle sama game kita coba lihat adventure cukup tinggi juga dimainya teman-teman jadi topiknya ada 300 gameplay fitur arcade mungkin ini teman-teman karena skill game lagi bagus terus kemudian ini kita coba develop game teman-teman standard game kemudian ini target grupnya semua oh ternyata ini cuman nggak bisa pilih beberapa teman-teman jadi antara semua atau salah satu teman-teman genre nya oke skill game topiknya apa ini fisik turism atau steampunk oke coba kita steampunk teman-teman judulnya apa ya Defender of a chip ini default pang gitu mungkin steampunk chip pang gitu aja teman-teman kemudian engine masih kita masih pakai basic engine teman-teman main platformnya kita pakai Apple satu ini aja deh def kit ternyata masih belum ada lagi teman-teman karena masih awal dan ini sepertinya juga kemudian kita pakai bahasa Inggris aja terlebih dahulu untuk game lainnya kita kira-kira kasih berapa teman-teman karena ini adalah skill game biar kayak gini aja kemudian beginner friendly coba kita tingkatin jadi begini teman-teman atau 6 atau 7 6 aja deh habis itu inovasinya kita kasih kita tingkatin satu teman-teman skill game biasanya itu storynya nggak terlalu bagus teman-teman karakter desain untuk skill game kayaknya juga nggak terlalu teman-teman kita kurangin aja terus level desain kita tingkatin seperti ini mungkin ini kita kurangin begini juga teman-teman buat tingkatin ini oke mungkin cukup seperti ini teman-teman biasanya kalau untuk ini teman-teman coba kita buat berapa ya kita kurangin atau kita tambah atau biarkan kita tengah-tengah seperti ini coba kita beginikan aja deh kita biarin teman-teman skill game biasanya kita tambahin aja teman-teman karena ini kan perlu apa ya kompleksitas kayak gitu teman-teman butuh reaction time kayak gitu jadi emang agak sulit-sulit dikit ini biarin kayak gini terus ini nggak harus violence sih jadi kita mungkin kurangin segini aja deh gameplaynya kita tingkatin teman-teman sama teknik terus kemudian ini kita kurangin seperti ini mungkin oke udah terus ini controller support skill game penting pause fungsin berarti nggak usah keyboard support oke kita pakai oke 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 sudah teman-teman oh ternyata ini udah selesai juga researchnya kemudian apa nih coba kita genre mungkin adventure teman-teman petualangan mungkin kita research ini cukup cepet teman-teman genre genre nya coba kita kita lihat apa aja yang disini skill of future racing sama puzzle kemudian kita research semua aja kali ya atau kita coba lihat yang miscellaneous ini teman-teman ini cukup mahal kita masih belum punya jadi kita perlu ngumpulin duit kemudian gameplay fitur ini masih 8-6 minggu lagi kita perlu tema assassins teman-teman jadi kita research teman-teman research teman-teman assassins biar nanti game berikutnya kita pakai tema assassins teman-teman dan ini jadi kompetitor kita teman-teman pakai nama asli nih udah ada microsoft kemudian ada sega teman-teman tapi karena topiknya masih tetap itu kita coba research genre lagi teman-teman jadi makin banyak game yang variannya cukup banyak yang bakalan bisa kita produksi nantinya teman-teman nice ini udah selesai teman-teman terus kemudian estimasi ratingnya adalah 50% sampai 70% cukup menarik kemudian development cost nya cuman hampir 30 ribu sih dan ini gak ada bug nya teman-teman oke kalau gitu kita langsung search publisher aja teman-teman skill game kita ini aja deh fanbase nya midway epics ini emang ada epics gini kah jaman dulu teman-teman berapa skornya waduh cuman 66 teman-teman mungkin karena kita gak pakai tema ini coba kita pakai tema itu teman-teman genre nya adalah skill kemudian main topiknya adalah assassins kita coba swan of assassin teman-teman kalau assassins creed nanti itu punyanya ubisoft jadi kita pakai yang lain aja kemudian apalagi ya platform nya kita pilih yang ini bahasanya bahasa Inggris aja kemudian gamelang nya ini automatically apply known optimal setting tapi kok gak bisa di itu ya oh quality assurance teman-teman jadi sepertinya kita perlu research quality assurance yang sebar teman terlebih dahulu teman-teman jadi tadi itu mendekati bagus teman-teman yang game sebelumnya tadi karena maksimal ada 70% jadi ini game dev coba kita kurangin beginner friend list kita tambah terus ini kita kurangin inovasi juga biar kayak gini aja teman-teman karena ini masih jadul untuk story nya kita kurangin juga coba kita kurangin seperti ini karakter kita samain seperti ini terus kemudian ini mungkin kita pentokin gini teman-teman level design kayak gini terus sama beginner friend list mungkin kita beginikan kita kurang kurangin ini juga teman-teman tadi soalnya pada gak ada yang komplain sepertinya ini pakai settingan yang sama seperti tadi aja deh seperti ini kemudian arcade support oh ini cukup bagus teman-teman seperti ini oke kita coba oh ternyata penjualannya ini cukup bagus teman-teman terus kemudian kita coba reset lagi gameplay fitur ada local high score oh ini cukup membantu teman-teman jadi kita perlu reset buat di fitur game selanjutnya teman-teman karena ini skill game yang cocok kayaknya mungkin wrestling ini cocok teman-teman jadi kita reset-reset aja dan mungkin ini nanti bakalan rekrut lagi buat game nya ini teman-teman buat game development biar gak terlalu lama bikin game nya teman-teman terus ini mungkin untuk sementara waktu kita reset-reset ini aja teman-teman untuk topik di oleh tim research nya kita ini teman-teman kita udah punya apa aja ini teman-teman dan kira-kira ada adventure racing sama puzzle berarti nanti kita bikin topik balapan teman-teman sports mana sports ini ada MotoGP gak sih oke ini ada sports teman-teman jadi ini kita fokusnya untuk research topic terlebih dahulu teman-teman dan ini hasilnya cukup gak ada bug juga teman-teman estimasi rating nya juga maksimal 70% kita coba kalau kita continue development teman-teman kira-kira dapat rating berapa kita kasih 4 minggu atau 1 bulan teman-teman barangkali ada peningkatan dan bagus middle bot middle bot oke kita coba select game ada chipmunk sama sword of assassins oh lumayan ini udah 484 sih mungkin kita perlu research ini teman-teman ada subgenre ada subtopik mungkin kita perlu ini quality assurance ini kayaknya perlu teman-teman tapi cukup mahal ini masih dan ini mungkin aku pilih untuk subgenre terlebih dahulu teman-teman teman-teman karena ini murah kemudian berikutnya kalau udah selesai aku mau research subtopik dan kemudian kemungkinan nanti ini teman-teman quality assurance teman-teman oke kayak gitu subgenre terlebih dahulu nanti baru kalau misalkan udah cukupnya uang mungkin nanti bakal beli yang ini teman-teman baru nanti kita bikin departemen yang lain disini teman-teman oke ini ada peningkatan sepertinya langsung aja kita publish teman-teman kita pilih yang ini lagi kira-kira dapat berapa ratingnya hampir 70% teman-teman lumayan teman-teman ini penjualannya cukup banyak juga teman-teman 593.000 kita bikin game lagi kurang berapa persen ini kurang masih 64 mingguan lagi teman-teman kita bikin game lagi main genre nya tetap skill games main topic nya mungkin apa perlu assassins lagi ya teman-teman mungkin kita bikin temanya kalau untuk skill wrestling kali ya teman-teman teman-teman kita bikin apa ya one prep atau two prep one prep teman-teman platform kita tetap pilih yang ini kemudian apalagi ya kita bahasanya tetap English atau American terlebih dahulu teman-teman ini masih sama settingnya sayang ini kok gak otomatis lagi teman-teman ini game length mungkin agak kita kurangin teman-teman game depth juga kita kurangin beginner friend list coba kita beginikan ini inovasi kita tambah mungkin story kita kurangin kita buat satu aja mungkin teman-teman atau dua kemudian ini juga sama ini kita tambah begini ini 8 udah mungkin seperti ini teman-teman settingnya kemudian ini core games mungkin kita tambah seperti ini teman-teman ini non-violence kita tambahin violence coba kemudian ini hard kita tambahin seperti ini ini settingnya tetap seperti ini aja teman-teman oke kemudian skill games kita butuh ini juga local high score cost function gak ada langsung aja kita bikin teman-teman spin off was unlock oke kita ternyata sekarang udah bisa bikin spin off dari game yang udah kita buat teman-teman ini cukup lama teman-teman mungkin kita coba cari karyawan baru ini ada programmer ini game design agak kurang bagus teman-teman disini ini jarang ke toilet movement speednya cukup tinggi ini apa nih mungkin kita perlu ini teman-teman coba kita hire kita taruh disini ini jadi biar lebih cepet bikin waduh ternyata ada bugnya teman-teman sepertinya kita nanti harus mengurangi bug-bug ini teman-teman license has been unlocked oke ini udah jadi dan ini poinnya kita dapet high score baru teman-teman bugnya masih ada ini sih ada 6 dan estimasi ratingnya tetap 50-70% teman-teman oke gak apa-apa kita coba lihat dapet berapa persen oh nyaris 70% teman-teman lumayan kita udah bisa develop engine belum sih skill game special platform engine nya masih gak ada apa-apa jadi kita gak perlu bikin engine teman-teman coba sekarang kita bikin chipmunk ini bisa kita kasih add-on some fans oh ini kayaknya penting teman-teman waduh apa itu tadi tulisannya teman-teman terus ini kita coba kasih update secara gratis teman-teman untuk yang ada bugnya one pride kita coba kasih ini kita fixkan update ininya teman-teman oh gak perlu oke kita oke kita bikin itu teman-teman udah selesai kita update kemudian kita coba kasih free update juga untuk chipmunk ini teman-teman kita kasih apa ya game mode oke kita coba kasih game mode ini yang paling murah teman-teman yang murah-murah aja yang kita tambahin kita kasih update secara cuma-cuma teman-teman developer baik kita ini teman-teman nice kemudian swan of assassins juga kita kasih update gratis game mode gameplay mungkin ini environment objects yang murah ini aja sih teman-teman kalau untuk yang gratisan kemudian kita kasih apa ya kira-kira bisa nggak ya kita kasih paid add-on teman-teman untuk game chipmunk ini coba kita tambahin apa nih new game world teman-teman atau new campaigns bisa nggak nih oke kita coba kasih new campaigns teman-teman new campaigns abis itu new player character sama new enemies teman-teman teman-teman kemudian apalagi kira-kira new game world kayaknya nggak perlu deh new game world teman-teman yang penting ini ada campaigns ini settingannya yang kemarin sepertinya seperti ini coba kita turunin begini lagi ini kita coba tambah oh ini aja deh gameplay mekanik kemudian new game mode teman-teman sama new challenge kita coba seperti ini local high score oke kita tambahin ini teman-teman kita tambahin ini juga oke kita coba garap dan ini lagi kita apa ya misalnya nos lagi teman-teman kemudian subtopik abis itu baru quality assurance teman-teman wow sega masih mendominasi teman-teman bugnya kita continue development sebentar mungkin sekitar 3 mingguan teman-teman atau 2 minggu aja deh biar semoga aja berkurang paling nggak 6 lah semoga aja ternyata cuma turun 1 teman-teman yaudah kita kasih ternyata cuma 52% teman-teman apa kita bikin game baru lagi sekarang kita coba bikin game temanya adventure teman-teman coba ini karena saturasinya juga udah cukup tinggi jadi kita bikin yang adventure oh ternyata sudah ada subgenre nya kita kasih kira-kira mungkin atau skill game kita mentokin atau puzzle aja deh teman-teman main topic nya kita tetap pakai assassins oh ternyata ini belum bisa kita bikin teman-teman platform kita masih pilih yang ini kemudian bahasanya pakai bahasa English tetap kemudian game langsungnya kita mungkin biar disini aja teman-teman untuk adventure itu biasanya game detik itu enggak perlu enggak terlalu dibutuhkan teman-teman jadi kita kurangin kita buat dua aja lah ya terus kemudian beginner friend list kita coba kasih 7 teman-teman inovasi ini perlu enggak ya inovasi biar seperti ini aja untuk story kita tambahin teman-teman karakter desain mungkin kita enggak perlu bagus-bagus banget kalau yang butuh karakter desain yang bagus itu biasanya RPG teman-teman seperti ini mission design coba ini aja atau story atau inovasi yang kita kurangin nah seperti ini skill game itu enggak perlu sepertinya post function action fighting ini juga sepertinya enggak perlu adventure ini enggak perlu juga teman-teman oke coba kita buat wow ini penjualan untuk game chipmunknya cukup tinggi teman-teman untuk profitnya aja kita hampir sejuta teman-teman ini penjualan yang sangat bagus sih mungkin kita perlu bikin sequelnya juga nanti teman-teman kalau udah 2 atau 3 tahun berjalan some fans would have like better character desain in one pride oh one pride butuh karakter desain yang lebih bagus teman-teman ini kita bisa ngelihat gak sih teman-teman hasilnya untuk one pride ini settingannya kemarin kayak gimana kayak gitu oke tinggal 4 kalau gitu kita langsung cari publisher kali ini adalah genre nya adventure kita pilih yang epics teman-teman nilainya berapa waduh gak sampai 50% teman-teman berarti gak cukup bagus second platform has been unlocked oke ternyata untuk addon nya chipmunk cukup lumayan teman-teman ini penjualannya 83.000 kemudian kita coba bikin paid addon untuk chipmunk teman-teman waduh untuk chipmunk nya sendiri ternyata teman-teman udah di udah gak dijual lagi teman-teman jadi kayaknya kita harus segera bikin ini berarti untuk one pride skill nya itu skill game restling kita coba kasih new champagne teman-teman gameplay mekanik mode new challenge kemudian kita kasih begini teman-teman kira-kira terjual berapa teman-teman ini settingan biar seperti itu aja pause function oh karena ini skill game teman-teman bukan fighting game berarti udah biarin aja 14.000 untungnya gak ada bug sih teman-teman oke give addon to publisher berapa ratingnya waduh 64 teman-teman kemudian kita bikin addon lagi mungkin untuk ke siapa ya swan of assassins juga teman-teman kita kasih new game world terus kemudian new champions gini new game mode juga kita beginikan teman-teman atau kita kasih banyak gini teman-teman biar mantep oke kita tambahin kita bikin lagi DLC nya teman-teman buat swan of assassins apakah laku nanti di pasaran dan ini tim reset juga oh ternyata masih ada bug teman-teman kita lanjutkan aja 2 mingguan kemudian ini udah oh ternyata gameplay fitur ada lagi yang baru teman-teman ini sepertinya perlu juga tapi kayaknya kita perlu game assurance teman-teman game assurance oh quality assurance kita juga kayaknya perlu research tim research lagi teman-teman tapi ini cukup jelek-jelek wow loyal loyal teman-teman oh ini ada 41 kayaknya kita perlu yang ini teman-teman all rounder oke kita tambah teman-teman ini harganya berapa ini 1 juta tiga ratusan teman-teman oke 7 udah yaudahlah kita kasih ke publisher langsung aja teman-teman coba ratingnya berapa wah mantap teman-teman kita udah 72% untuk add-onnya swan of assassins teman-teman sequel has been unlocked oke jadi kita bisa bikin sequel teman-teman kita coba bikin sequel kalau begitu mana nih develop game nah kita bikin sequel dari chipmunks teman-teman sub-genre sub-genre mungkin kita kasih puzzle kali teman-teman subtopik biar kayak gini gak usah subtopik aja teman-teman chipmunk chipmunk 2 teman-teman ini sepertinya settingan yang sebelumnya teman-teman kita coba setting lagi mungkin game linknya kita tambahin teman-teman untuk game depth mungkin kita kurangin beginner friend list kita tambahin aja coba inovasi ini perlu gak sih mungkin kita kurangin lagi teman-teman story sama karakter desain coba kita kurangin juga nah untuk level desain sama mission coba kita tambahin teman-teman ini casual grammar kita coba tambahin teman-teman kita tingkatin seperti ini aja non-violence juga teman-teman ini biar seperti ini juga teman-teman teman-teman ini biar juga seperti ini kemudian pause function cukup gak nih action gak perlu deh oke kita coba bikin teman-teman oh belum kita pilih ini ternyata skill game gameplay pause function gak perlu oh ternyata banyak yang menantikan sequelnya dari chipmunk teman-teman chipmunk dan ini chipmunk 2 udah jadi waduh ini ratingnya cukup tinggi teman-teman 70% sampai 90% teman-teman tapi ini masih ada bug coba kita lanjutkan selama 1 bulan teman-teman atau 4 pekan semoga aja jadi sih penjualan swan of assassins totalnya kita ngasih profit 834 ribu teman-teman waduh cukup mantap dan ini bugnya tinggal 3 langsung aja kita publish teman-teman search publisher wah ini bandai wah mantap teman-teman ini ada publisher publisher terkenal teman-teman jadi kayaknya kita coba berhubungan sama bandai teman-teman wih mantap teman-teman 80% berarti kita dapatnya di atas 80% teman-teman wih 82% teman-teman lumayan meskipun gak mendekati 90% tapi cukup bagus sih menurut aku tuh terus kita coba bikin apa kita bikin sequelnya itu ya temen-temen ya ada yang udah ditarik dari pasar gak sih mungkin kita kasih free update teman-teman untuk Cipang 2 bugnya oke kita kasih bug kemudian improve performance kita kasih secara cuma-cuma teman-teman teman-teman sama improve control semungkin gak mahal banget nah ini untuk bots oke kita tambahin kita select games Cipang 2 teman-teman kemudian apalagi nih yang ratingnya tinggi ada one pride swan of assassins atau assassins journey oke kita tambahin seperti itu kemudian game assurance udah kelar genre apa lagi ini RPG teman-teman mungkin sekarang ini ada engine fitur mungkin kita perlu support teman-teman karena ini offense kita masih 4000 kayaknya gak terlalu nanti kalau udah 10 ribu ke atas baru kita pasang kita research itu teman-teman marketing grafik studio mungkin kita juga perlu ini teman-teman sama sound jadi biar ada itu B plus bigger game the more gameplay fitur ini juga perlu sih sepertinya tapi mungkin untuk sementara waktu kita research ini terlebih dahulu teman-teman grafik studio berarti kita perlu orang baru lagi teman-teman sayang ini masih belum ada karakter yang spesial teman-teman this employees don't care if they have to work in dirty office loyal employees oke lah kita coba record yang ini teman-teman terus kemudian ini mungkin kita pakein lagi free update untuk siapa ya atau paid addon teman-teman untuk chipmunk 2 kita kasih subtopik ini nyambung gak sih kayak gak nyambung teman-teman coba kita kasih new game world new campaigns new mechanics new game modes kita tambahin semua aja deh teman-teman wow totalnya 15 ribuan ini biar seperti ini fast function gak perlu oke dan ini ratingnya juga cukup tinggi lagi teman-teman sekitar 70-90% lagi loh skill games oke berapa kira-kira ratingnya kemon aduh 80 teman-teman gak sampai lebih tinggi dari game base gamenya tapi gak apa-apalah 80% lumayan cipang addon lumayan bisa menjual teman-teman sekarang kita coba game petualangan lagi teman-teman jadi ini kita bikin game temanya adventure kemudian ini mungkin sama puzzle juga main topiknya kita assassins subtopik kira-kira yang cocok apa ini teman-teman kayaknya ini gak ada yang cocok sih teman-teman jadi ini assassins apalagi teman-teman ya atau kita bikin sequelnya aja sih teman-teman kita bikin sequelnya assassins journey nah ini kayak gini temanya udah cocok assassins journey 2 platformnya tetep pakai yang ini coba devkit ada apa lagi gak oh ini ada apple 2 teman-teman oh ini komputer oke kita coba beli kah oke kita coba beli teman-teman kemudian kita pasang ini nah seperti itu kemudian ini bahasanya tetep bahasa Inggris dan American aja apa settingnya seperti ini ya kita coba kombinasi-kombinasi lagi teman-teman oh ternyata fansnya kita menantikan teman-teman jadi kita game sequel dari assassins journey pada dinantikan para fans yang sebelumnya udah pernah mainin teman-teman dan ini pas kebetulan banget teman-teman pas si asasin sequelnya assassins journey ini kita bikin dan ini udah ditarik dari pasar teman-teman jadi pas itu udah ditarik kemudian muncul sequelnya yang baru teman-teman kita lihat berapa skornya oh one price cukup tinggi juga teman-teman profitnya udah setengah juta lebih kita lihat skornya berapa waduh cuman dikit ternyata teman-teman tidak sesuai harapan cuman 40-60% teman-teman mungkin karena kita bukan bikin game yang lagi ngetrend teman-teman kayak gitu coba kita continue development satu bulan teman-teman kita lihat apakah ada improvement sambil nunggu sepertinya nanti kalau ini udah selesai ini kita beli teman-teman banking crisis dan untungnya aja kita nggak lagi ngutang bank teman-teman harusnya kita mungkin bikin departemen kredit teman-teman jadi kalau developer lain ada yang butuh kredit kita bisa bantu dan ini cukup jelek sih teman-teman ratingnya cuman sampai 60% jadernya ini adventure yaudahlah nggak apa-apa ya ah nggak bagus teman-teman mungkin kita bikin update teman-teman untuk game yang barusan kita rilis untuk improve performance kemudian new game new game mode perlu nggak ya nggak perlu mungkin new quest aja deh teman-teman udah gitu doang aja deh kita kasih free update teman-teman dan kebetulan teman-teman disini ada dua spesialis teman-teman cukup bagus nih ini ada sound artis sama grafik artis teman-teman jadi ini sepertinya bakalan aku rekrut semua sih jadi dia itu programming sama grafik desainnya cukup bagus teman-teman jadi ini langsung aku rekrut aja nggak usah pikir panjang dia treatnya juga bagus tuh ini programming sama musik and sound ini cukup bagus teman-teman jadi mantap sekali ya udah kalau gitu langsung kita develop game atau sequel ya teman-teman sequel yang dulu apa nih one pride one pride ini ratingnya dulu 69% teman-teman untuk ini swan of assassins nggak udah deh kita bikin gini wrestling kita campur sama support segini mungkin one pride 2 main platformnya apple 2 kemudian platform 2 nya kok udah nggak ada lagi teman-teman oh atari teman-teman sama ini yang lagi meningkat berarti kita bikin disitu teman-teman 77 games nya 8 kita beli yang mana ya ini market share nya 31 tapi ini 1,2 teman-teman oke deh kita bikin ke yang atari ini teman-teman ini settingan nya mungkin seperti ini lagi kah mungkin ini kita kurangin aja teman-teman kita kasih 4 atau 5 ini aja deh oke inovasi udah seperti ini aja atau kita rubah sedikit-sedikit ya kita tambahin ini aja mungkin teman-teman oke kita coba teman-teman dan ini sequel kita dinanti-nantikan oleh fans kita teman-teman dan ini udah selesai kemudian ada gameplay fitur teman-teman ada checkpoint sama secrets ini cukup bagus buat puzzle sama skill games ini checkpoint kita tambahin lagi bagus kemudian kita secrets ini kita reset lagi teman-teman buat tambahan gameplay wah ini lumayan teman-teman sampai 80% coba kita continue development selama 4 pekan kemudian ini engine features kayaknya nggak dulu deh genre apa nih oh ada rpg misel announce coba kita tadi bikin art ya berarti ini kita bikin sound teman-teman mungkin abis itu kita bikin support teman-teman oke kita bikin teman-teman nice semoga aja sekitar 7 hampir mendekati 80 teman-teman kita oh ini ada konami juga teman-teman konami atau bandai ya teman-teman ini cukup bagus sih 2 ini publisher yang cukup terkenal teman-teman coba kita bandai aja deh kita tingkatin teman-teman relasi kita sama bandai wah skornya hampir 80% teman-teman cukup bagus wah kita ternyata masih belum masuk ke jajaran awards teman-teman tapi nggak apa-apa mungkin kita perlu beli ini sih oke kita beli ini teman-teman teman-teman uang kita harusnya masih cukup dan ini sekarang kita coba bikin departemen grafik studio teman-teman disini mungkin sekitar 6,5 disini teman-teman kemudian ini pintu kita taruh sini sama disini ada jendela mungkin taruh sini ini habis itu udah kita bikin workdex 1,2,3 kayaknya tiap departemen ada 6 orang harusnya mungkin cukup teman-teman udah sepertinya udah nggak ada lagi ini udah bagus departemennya ini bikin apa nih high quality graphic policing oke kita sepertinya perlu rekrut pekerja lagi teman-teman nah sepertinya kita rekrut orang ini aja deh teman-teman kemudian dia kita suruh apa nih high quality graphic select games oh kita belum bikin itu teman-teman kita disini perlu lounge and toilet jadi ini aku udah bikin ruangan buat departemen graphic studio kemudian ini ada quality assurance juga dan kemudian nanti ada sisa space disini itu nanti rencananya aku mau bikin ruangan buat departemen sound studio teman-teman dan ini kan lagi masih di research ini masing-masing untuk sementara waktu aku cuman kasih satu karyawan aja sih dan kemudian ini aku mau mungkin ini nanti bakal aku tambahin juga teman-teman kita develop game lagi atau update at odds teman-teman teman-teman atau kita bikin page addons teman-teman untuk chipmunk 2 ini mungkin kita kasih tambahin apa ya kita kasih tambahan seperti ini mungkin teman-teman teman-teman new enemies, new game world, new campaigns kita kasih ELC seperti ini settingan coba kita beginikan teman-teman kita tingkatkan gameplaynya sama teknik secrets untuk ini ada puzzle ini game kita apa ini temanya ini skill game sama puzzle teman-teman teman-teman jadi masih 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 nyambung pause function gak sepertinya kemudian ini checkpoint oke ini masih nyambung teman-teman jadi gameplaynya cukup banyak nih di DLC nya teman-teman harusnya mungkin kita bagi jadi 2 aja sih tapi gak apa-apa dah kita biarin chipmunk 2 addon addon apa ini gak usah deh biarin oke kita langsung bikin gini aja mungkin teman-teman oke kita bikin teman-teman kira-kira bakal diterima gak teman-teman wah ratingnya cukup tinggi teman-teman ternyata tapi masih ada bug jadi kita improve terlebih dahulu teman-teman ini addon kita ratingnya berapa ini teman-teman ini masih penasaran sama ini sih teman-teman high quality requires gameplay feature oh jadi ini pas kita bikin ini teman-teman kita itu bisa bikin ini oh seperti itu teman-teman jadi kita bisa meningkatkan ini improve gameplay oh kita juga bisa beginikan teman-teman jadi pas bikin games ada bug fixing oh begitu teman-teman police oh seperti itu cara kerjanya ternyata teman-teman oke kita coba oke deh kita give addon to publisher teman-teman berapa ratingnya ya masih 80 aja teman-teman tapi ya udah lumayan sih kita coba bikin game lagi sekarang genre nya mungkin apa ya adventure teman-teman kemudian untuk sub genre nya kita kasih puzzle biar ini nanti cepat berkembang main topic nya untuk adventure ini cocok yang assassins sih teman-teman mungkin kita ini gak usah deh gak usah kita kombinasikan teman-teman kita kasih nama assassins journey tadi udah teman-teman sekarang ini assassins assassins den gini aja teman-teman sarangnya assassins platform kita pilih yang ini kemudian coba devkit ada ini sih tapi gak usah lah gak apa-apa biar gak terlalu mahal juga teman-teman kita coba pakai ini semua teman-teman kira-kira skornya bakalan jadi berapa ini kalau kita maksimalkan seperti ini teman-teman dan ini harusnya budgetnya nanti jadi sekitar beberapa ratus ribu harusnya teman-teman improve gameplay ke balance ini apa ya buat apa ya teman-teman controls ke use of 57 atau magistar bug fixing oke kita coba teman-teman one pride add-on udah profit 309 teman-teman cukup lumayan sih woy kita developmentnya sekitar 90 ribu ternyata teman-teman gak terlalu mahal sih dan ini estimasi ratingnya sampai 80 coba kita improve lagi satu bulan teman-teman kita coba lihat karena ini juga masih belum selesai waduh ini apa ini teman-teman kok masih belum dan kita akhirnya bengkak sampai 157 ribuan teman-teman tapi bugnya udah hilang tinggal satu aja kalau gitu langsung kita bikin kan adventure genre waduh kok gak ada ini genre adventure teman-teman konami ini skill teman-teman tapi ini penting konami udah kita udah udah apa ini the island of monkeys maksudnya apa itu ya lumayan lah teman-teman kita game kita di atas 70% dan mungkin sekarang kita bikin free update teman-teman di game yang barusan kita rilis bagus bugnya kita kurang-kurangin abis itu mana ya yang free yang paling murah improvement gini aja nih mungkin teman-teman coba kita lihat lagi teman-teman di job market barangkali ada karyawan yang bagus nanti kita rekrut ini ada researcher juga mungkin perlu kita ini bagus teman-teman dia yaudah nih kita rekrut teman-teman biar biar makin cepat kerjanya para researcher ini teman-teman dan ini aku udah bikin studio buat musik teman-teman sound studio tapi ini teman-teman karyawannya yang di lowongan ini para pendaftarnya sound artisnya teman-teman cuman satu ini aja dan ini nggak ada trade atau perk yang bagus atau yang positif jadi ini untuk sementara waktu nggak aku pakai dulu teman-teman jadi aku tunggu sampai nanti ada yang bagus lah meskipun ini 30 nggak masalah yang penting trade-nya trade atau perknya itu bagus kalau ada yang bagus baru aku rekrut teman-teman tapi untuk sementara waktu ini biarin seperti ini terlebih dahulu teman-teman dan kemudian disini ini ada engine features teman-teman jadi ini aku research juga gameplay features kemudian ada apalagi nih ada engine features nanti kita bisa bikin engine teman-teman nah seperti ini kemudian genre juga ini 300 poin nggak masalah jadi kita itu dan sini masih banyak wow ini cukup banyak teman-teman mana tadi one pride 2 itu salesnya sampai 2 juta teman-teman kemudian cipang 2 itu tembus hampir satu setengah juta teman-teman cukup banyak sekali sih mungkin ini kita nanti bikin spin off kayak gitu teman-teman dan disini tampaknya teman-teman ada salah satu karyawan yang udah mulai kehilangan motivasi teman-teman jadi motivasinya ini ada di zona orange teman-teman jadi ini kalau semakin motivasinya turun nanti performanya itu jadi menurun juga teman-teman dan kemudian disini ada semacam kebijakan teman-teman nah disini ini itu kita ada bisa memberikan kebijakan gimana kita memperlakukan karyawan kita teman-teman jadi ini ada jumlah istirahatnya teman-teman ada ini bisa kita kasih banyak istirahat ini ada beberapa kali istirahat cuman ini ada cuman sedikit istirahat teman-teman semakin sedikit jumlah istirahatnya itu pasti bikin mereka bakalan cepat stress atau kehilangan motivasi teman-teman kemudian ini juga ada tekanan teman-teman ada kita memberikan sedikit tekanan ada yang standar-standar aja kemudian ini ada yang tekanan tinggi teman-teman jadi ini aku ditaruh tengah aja dan ini juga tengah-tengah aja teman-teman kemudian ini motivasi recharge awalnya 40% ini adalah settingan standar teman-teman tapi ini aku tingkatin jadi 50% aja teman-teman atau 48 atau 49 beginilah teman-teman jadi kalau ada karyawan kita yang motivasinya itu turun ke 49% jadi nanti dia itu bakalan nge recharge motivasinya dengan pergi ke lounge teman-teman ke apa ya lounge atau apa gitu lah pokoknya tempat hiburan itu teman-teman yang udah kita sediakan di kantor kita kemudian ini ada crunch time teman-teman crunch time itu adalah waktu kapan kita untuk fokus kayak gitu kerja dan kalau waktunya crunch time teman-teman itu semua karyawan itu bakalan meninggalkan kebutuhannya teman-teman misal kebelet tipis atau apa itu bakal ditinggalkan teman-teman tapi jadi ini jangan sampai terlalu jauh seperti ini teman-teman itu nanti dia jadi gampang stress kemudian kebutuhannya kalau nggak dipenuhi nanti jadi tambah semrawut teman-teman jadi ini biarkan 90% lah ini mungkin menurut aku sweet spot teman-teman dan kayak gitu sih dan ini ada beberapa settingan yang lain juga ini kita beginikan aja teman-teman jadi nanti kalau dia ini udah turun ke 49 dia ke bakalan pergi ke sini teman-teman ke long sini teman-teman nah ini udah selesai kita research genre RPG teman-teman gameplay fitur ada password save kita research lagi ini cukup cepet sih sel game wah ini gamenya kita banyak yang bagus-bagus teman-teman ada mungkin one pride lagi atau assassins game sama chipmang cipang teman-teman dan sepertinya ini nanti kita perlu research support center teman-teman karena fans kita udah lebih dari 10.000 menurut aku kita perlu bentar ini ada parkour parkour ini sampai 56 46 hari apa 56 minggu teman-teman jadi mana nih oh ada genre strategi lagi teman-teman tapi gak apa-apa deh kita habis parkour ini cuma 50 poin gak masalah ini cocoknya buat skill game teman-teman kalau parkour tuh ini mereka juga pada pakai itu kemudian kita ini oke kita research support center teman-teman habis support center kemudian kita nanti marketing mungkin ini nanti juga perlu teman-teman oke kita pilih support terlebih dahulu baru nanti kemudian marketing kalau ini duit udah kita cukup kita beli yang ini teman-teman buat gedungnya support center marketing mungkin sama bikin konsol juga mungkin teman-teman mungkin ini kita develop engine teman-teman kita bikin ini sama ini biar jadi lebih bagus popularity genre spesial genre apa ini oh jadi ini ada khusus genre teman-teman spesial platform yang banyak itu pada pakai Apple 2 ini sepertinya ini masih belum terlalu banyak jadi kita kesampingkan teman-teman profit sharing kita 6% aja deh teman-teman untuk sales price mungkin untuk sementara waktu kita 16.000 atau 20.000 aja deh teman-teman nama engine nya apa ya nama engine nya apa ya thunder sdk dock engine faktor engine xenotech ini pilihannya tidak cukup menarik teman-teman faktor engine oke kita bikin engine baru kita teman-teman itu nanti bisa kita terapkan di game yang akan kita buat terus kemudian kita develop oh ada remaster juga tapi kita belum ke unlock teman-teman oh ternyata 86 baru bisa remaster teman-teman mobile game masih belum genre ini skill game mungkin ini juga waduh tapi ini racing tersaturasi semua teman-teman tapi yaudahlah gak apa-apa main topik kita parkur teman-teman dan subtopik mungkin kita sports terus siapa ya Tom yang terkenal tuh siapa ya teman-teman lepas sih kita kasih nama sk8 ginanya teman-teman sk8 word kemudian kita pilih platformnya yang ini aja dua teman-teman oh ini banyak PC nya teman-teman ini konsol ini PC komputer ini kategori komputer ini kategorinya konsol teman-teman oh bentar salah pencet maksudnya yang ini nah yang ini teman-teman ini harusnya kita bentar kita bisa pakai engine mana ya kita bisa pilih engine kalau nggak salah tuh oh ini teman-teman vektor engine nah kita bisa pakai engine baru teman-teman teman-teman seperti ini oke harusnya ini sudah selesai kemungkinan biayanya sekitar 50 ribu nggak terlalu mahal teman-teman kita lihat oh tunggu dulu teman-teman ini kita harus high quality graphic teman-teman kita tingkatkan seperti ini kemudian untuk ini kita tambahkan semua begini teman-teman terus kita coba cari untuk sound teman-teman kita masih belum nemu audio yang bagus teman-teman masih oh ini teman-teman ada musik ini lumayan 40% 42,4 teman-teman dan ini trade-nya juga bagus jadi mungkin kita bisa rekrut dia kita rekrut disini teman-teman kemudian ini high quality juga kita beginikan kira-kira nanti jadi berapa teman-teman wow Cipang 2 kita profitnya hampir 1,5 juta teman-teman cukup tinggi banget nice ini ratingnya sebenarnya sudah cukup bagus teman-teman tapi ini bugnya masih ada oh ini adalah fitur-fitur kita teman-teman yang kita sematkan jadi mungkin kita continue development aja selama 4 atau 5 mingguan 6 minggu aja ya teman-teman nanti itu semoga aja turun bug fixing-nya Cipang 2 add-ons cuma sekitar segini aja teman-teman tapi lumayan lah teman-teman oh ini ternyata sudah selesai teman-teman kita research-nya sudah selesai kemudian kita mungkin perlu marketing department teman-teman biar makin banyak atau ini mungkin ini terlebih dahulu teman-teman jadi kita game-nya semakin bagus nantinya teman-teman fitur-fiturnya jadi semakin banyak tuh nanti harusnya ini fitur apa ya teman-teman oh masih tidak diketahui tapi bugnya udah tinggal satu dan harusnya habis nanti oh ternyata masih sisa satu teman-teman dan ini biayanya juga cukup gede sih lumayan jadi sekitar 228 ribu kalau gitu kita langsung ini apa nih oke kalau gitu kita bikin oh ini cukup banyak teman-teman jadi yang paling tertinggi ratingnya itu marketnya itu adalah atari teman-teman kemudian ini bandai cukup banyak sih ratingnya empat tapi relation kita teman-teman ada dua jadi kita pilih yang ini saja teman-teman ini juga bagus sepertinya nanti kita develop tapi kita ke bandai aja lagi teman-teman rating kita 8 wah nyaris 90 teman-teman 87% dan ini adalah top skor kita teman-teman yang mantap sekali terus kita bikin mungkin kita update teman-teman sk8 word ini coba kalau kita update free update untuk sk8 ini kita bug fixing aja sih teman-teman mungkin sama improve performance teman-teman ternyata cukup cepet juga teman-teman free update sk8 kita kasih improve control dan ini juga udah selesai resetnya teman-teman jadi ini nanti mungkin genre ini juga penting sih genre strategi kemudian ini ada marketing teman-teman jadi mungkin ini kita reset terlebih dahulu untuk si marketing ini teman-teman baru setelah itu kita fokus ke genre sama topiknya teman-teman jadi biar makin banyak topiknya oh ini platform ada yang muncul baru teman-teman ini parkour masih jadi trendy ini strategi juga udah jadi trend lagi teman-teman wow mantap teman-teman jadi kita dinobatkan sebagai best graphic teman-teman jadi kita di periode ini teman-teman kita dapat beberapa ada 3 award teman-teman mantap sekali ini keren banget gila 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 sk world kita dapat grafik terbaik kemudian dapat soundtrack terbaik teman-teman musik terbaik kemudian jadi goti teman-teman waduh gila ini mantep banget sih mantap banget teman-teman ada sk dapat ini goti game of the year teman-teman akhirnya kita dapat teman-teman di tahun 1978 kemudian ini game terburuk beach bagi racing 2 teman-teman ini di real time nya aku punya si game yang ini teman-teman tapi belum sempet dimainin wah ini harus di screenshot terlebih dahulu sebuah penghargaan teman-teman mantap sekali terus apalagi nih ada new platform teman-teman coba kita lihat platform nya apa yang baru disini market share nya tapi gak terlalu banyak jadi biarin aja teman-teman kita fokus ke market share nya tinggi teman-teman wuh penjualan langsung naik drastis teman-teman teman-teman kemudian ini kita udah selesai mungkin ini kita skip terlebih dahulu teman-teman jadi oh ini ada engine fitur oke kita research one pride teman-teman kita terjual hampir 3 juta teman-teman cukup tinggi sekali sales nya kemudian kita research strategi ini setelah genre nya itu udah kita research teman-teman baru kita beralih ke topik-topik teman-teman mantap ini adanya new engine afri label free skip cuman ini gimana caranya kita biar tahu bui engine coba kita lihat oh ini ada free space oh ada tujuh fitur teman-teman waduh jangan-jangan nanti kita fiturnya apa aja ini oh cukup banyak juga teman-teman berarti kita perlu tingkatkan engine kita juga teman-teman jangan sampai kita kalah saing tapi mereka ini jual berapaan ya kita coba lihat 15 ribuan teman-teman kita coba bikin game baru teman-teman disini ini ada RPG sama strategi tapi strategi ini masih kita reset dan sekarang kita coba genre yang baru teman-teman yaitu RPG karena ini market saturasinya juga rendah teman-teman over saturasinya jadi ini cukup bagus sih menurut aku kemudian ini cocok kalau RPG itu mungkin sama puzzle teman-teman jadi biasanya game game RPG itu kan kayak ada teka tekinya kayak gitu kemudian untuk topiknya mungkin kita bisa pilih assassins teman-teman untuk assassins ini terlalu sering nampaknya atau steampunk ini juga bagus sih kayaknya ini fisik nggak kita pakai teman-teman kita coba bikin judul assassins world terlalu sering kita bikin assassins world teman-teman kemudian vector engine oke ini kita pilih yang ini sama ini teman-teman kita lihat teman-teman jadinya kayak gimana oh bentar bentar ini lupa teman-teman high quality graphic kita pilih seperti ini audio juga oke kita kerjakan game nya teman-teman ini udah lebih loh apa nih waduh ada pandemi teman-teman 300% chance that employees fall ill waduh 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 banyak yang sakit teman-teman ini nanti pandemi teman-teman some players complain that sk8 is too hard oh berarti nanti difficulty nya mungkin bisa dikurangin nanti teman-teman nah sepertinya orang ini sakit teman-teman oh mungkin ini yang sakit teman-teman jadi ini ada dua orang pekerja yang sakit sepertinya kita continue development terlebih dahulu mungkin kita kasih dua bulan teman-teman teman-teman dan wow assassins jen lumayan satu juta teman-teman dan ini research berarti kita topik-topik aja ini teman-teman kita mungkin strategi itu militer teman-teman sama sandbox coba militer kita research terus disini topik-topik teman-teman kemudian ini ada politik itu cocok untuk game strategi kemudian kita coba lihat job marketnya apakah ada orang yang bagus lagi teman-teman sepertinya masih belum ada kita continue terlebih dahulu dan ini fans kita cukup tinggi sekarang teman-teman jadi ada sekitar 20 ribu orang cukup banyak teman-teman teman-teman jadi emang nanti ini aku beli wow sk8 penjualannya sampai 2 juta teman-teman ini zombies atau yakuza ini cocok buat action nanti wah ini cukup menarik teman-teman bugnya udah nol yang lain udah di atas 100 semua search publisher kita ini rpg mana ini kok gak ada teman-teman aduh sunsoft teman-teman sunsoft cuman jelek gini teman-teman mungkin kita kerjasama sama siapa teman-teman ya tipe konami ini empat semua taito kok gak pernah denger nama taito teman-teman mungkin zaman dulu itu taito publisher terkenal teman-teman kita coba activision aja teman-teman ini gamenya game rpg biasanya kalau activision ini bukan rpg teman-teman kita ke konami aja deh teman-teman berapa kira-kira skornya 80% yaudahlah lumayan teman-teman meskipun sayangnya gak sampai ngehit ke 90 teman-teman dan ini teman-teman yang aku prioritaskan untuk saat ini itu adalah mereseach topik ini teman-teman jumlahnya ada sekitar 291 untuk saat ini masih sepertinya masih belum ada topik-topik baru teman-teman dan ini biar kita gak berkali-kali milih-milih gitu teman-teman teman-teman disini kita bisa centang research everything automatically teman-teman jadi kita misalkan nih sekarang pilih mau reset world wars jadi nanti kalau si world wars ini udah selesai research teman-teman itu nanti bakalan otomatis ngereset yang lain teman-teman nah tuh sekarang patch kemudian habis patch kira-kira apa pirates teman-teman dan kurang lebih seperti itu dan seterusnya teman-teman dan mungkin teman-teman di episode kali ini cukup sekian dulu aja dan ini kita udah apa ya udah punya uang cukup banyak sih ini harusnya udah bisa beli ini dan nanti mungkin di episode berikutnya aja aku beli ini teman-teman kemudian kita bangun buat support center kemudian sama marketing teman-teman kayak gitu aja sih dan mungkin segitu dulu aja teman-teman di episode kali ini thank you buat kamu yang udah nonton jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya thank you bye bye